7 jenis pekerjaan yang akan diminati di tahun 2022 Tahun baru, semangat baru Halo Yoters, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya Tahun 2021 sudah usai, banyak cerita dan perjuangan Tahun ini bakalan banyak cerita seru, pengalaman berharga, dan pencapaian luar biasa Nah Yoters, pasti sudah gak sabar kan Buat jalanin tahun ini dengan lancar, bahagia, dan sukses Yuk, saatnya kita maju Yoters, jalan kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda Background pendidikan, tempat kita belajar, kondisi lingkungan kita, dan kemampuan yang kita miliki Tahun ini, Yoters juga sudah punya resolusi yang berbeda-beda Tapi, jenis pekerjaan yang akan Yonontop sampaikan adalah jenis pekerjaan yang akan diminati di tahun ini Penasaran Yoters? Langsung aja tonton videonya sampai selesai Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda 1. Healthcare Jenis pekerjaan yang pertama ini berhubungan erat dengan situasi yang kita alami sekarang ini Belum ada yang bisa memastikan pandemi COVID-19 ini hilang sepenuhnya dari muka bumi ini Kebutuhan akad tenaga kesehatan akan terus bertambah dan semakin banyak dilihat dengan situasi kita yang sekarang ini Walaupun bukan jenis pekerjaan favorit di kalangan anak muda, tapi jenis pekerjaan ini memberikan banyak dampak positif Nah, untuk pendapatan dari tenaga kesehatan ini juga beragam, tergantung level dan jenjang pendidikan kamu Rata-rata pendapatan sebulan dari tenaga kesehatan di rumah sakit bisa sampai 8 jutaan 2. SEO Specialist SEO sendiri adalah singkatan dari Search Engine Optimization Dengan memaksimalkan penggunaan SEO, kata kunci yang ditargetkan bisa berada di halaman pertama mesin pencari seperti Google Seseorang yang ahli dalam mengoptimasi SEO disebut sebagai SEO Specialist Terdapat level yang berbeda juga dalam dunia SEO Contohnya ada SEO Manager, SEO Director, SEO Content atau Keyword Strategies, SEO Analyst, SEO Copywriter, dan SEO Link Builder Gaji dan pendapatan dari seorang SEO juga berbeda-beda dilihat dari jabatannya Gaji untuk SEO Analyst sendiri berada di kisaran 6-17 jutaan per bulan Jenis pekerjaan ini termasuk kejenis pekerjaan yang akan diminati di tahun ini Bisa dilihat dari keadaan kita yang sudah serba digital dan mengandalkan mesin pencarian 3. Business Development Profesional Business Development Profesional atau BD dari level junior sampai senior bisa berkecipung di berbagai industri Seperti konstruksi, makanan, manufaktur, dan lainnya Seorang BD bertugas memonitor perkembangan dan kompetisi pasar yang ada Sehingga ia bisa melihat prospek untuk membuat strategi pengembangan produk, pelanggan, maupun kemitraan baru Mereka juga penting menjaga relasi bisnis Kemampuan yang harus dimiliki seorang BD meliputi kemampuan berkomunikasi, marketing, negosiasi, mampu menganalisis, bisa beradaptasi, dan memiliki kemampuan mengolah keuangan Gaji dari seorang business development dimulai dari 6.500.000 rupiah sampai 8.000.000 rupiah per bulan Bisa lebih tinggi dengan pengalaman dan jenjang pendidikan Di era yang serba digital plus pandemi yang kita alami sekarang ini, peran BD termasuk penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan 4. Content Creator Profesi yang satu ini identik dengan kaum milenial dan genzi Siapa yang gak kenal dengan content creator? Di tahun 2021 lalu, pekerjaan ini menjadi buruan perusahaan untuk melakukan pendekatan produk ke calon konsumen Tahun ini content creator juga akan terus hidup Saat ini sudah banyak lowongan pekerjaan content creator yang tersebar di berbagai platform dan media sosial Untuk menjadi seorang content creator, kamu harus banyak belajar nih Karena konten yang kamu buat gak terbatas hanya satu atau dua jenis saja Melainkan konten berbentuk tulisan, grafis atau gambar, video, like-nya seorang blogger, vlogger, dan podcaster Dan yang paling penting adalah kreativitas dari content creator tersebut Kemampuan itu menjadi nilai penting untuk bertahan menjadi seorang content creator 5. Data Analis Data analis jadi bagian yang gak terpisahkan dalam sebuah bisnis Data yang diolahkan sangat berguna untuk memaksimalkan potensi suatu produk atau jasa yang ditawarkan untuk menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan Data analis tidak hanya bekerja di ranah statistik, tetapi hampir seluruh intansi membutuhkan pekerjaan ini Untuk menjadi seorang data analis, dibutuhkan beberapa kemampuan seperti Analitical thinking, berpikir kritis, suka bereksperimen, dan komunikasi yang baik Menariknya, profesi ini bisa dikerjakan oleh orang dengan berbagai latar belakang pendidikan Tinggal ada kemauan untuk belajar dan mengasah kompetensi agar menjadi data analis yang baik 6. Supply Chain Management Panik buying yang dimulai pada awal pandemi COVID-19 mengubah metode pengiriman tepat waktu yang telah lama diandalkan oleh banyak pengecer Pekerjaan di bidang ini meliputi agen pembelian, analis logistik, dan manajer distribusi Selain itu, insinyur industri juga banyak dibutuhkan dalam bidang ini Jadi, jika Yoters ahli dengan matematika, statistik, dan prinsip-prinsip teknik Dan suka membuat sistem bekerja lebih efisien, ini bisa menjadi bidang yang tepat untuk Yoters 7. Digital Marketing Specialist Digital Marketing Specialist berperan penting dalam kegiatan pemasaran atau promosi suatu produk Supaya mencapai tujuan sesuai standar perusahaan Didukung dengan keadaan kita yang serba online, banyak perusahaan sekarang yang menajamkan taji mereka di dunia online Untuk bisa bertahan, maka Digital Marketing Specialist menjadi kunci untuk tercapainya target sebuah perusahaan Selain meningkatkan pemasaran, Digital Marketing juga harus mampu merencanakan serta mengembangkan inovasi dalam mengidentifikasi pasar penjualan Nah, itu dia Yoters, 7 jenis pekerjaan yang akan diminati tahun ini Tapi ingat Yoters, semakin ke depan akan semakin cepat perubahan di berbagai bidang Mungkin ada jenis pekerjaan baru yang muncul dan sangat diminati Untuk para Yoters, yuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan keadaan kita sekarang Mari mulai apply pekerjaan impian kamu Jangan pernah menyerah karena ini saatnya kita maju See you on top Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax